Mesir merupakan produsen kurma terbesar di dunia Negara ini memproduksi sebanyak 1,74 juta ton kurma sepanjang tahun 2021 Selanjutnya, Arab Saudi menempati peringkat kedua negara produsen kurma di dunia dengan menghasilkan 1,56 juta ton dan disusul oleh Iran sebesar 1,3 juta ton Untuk produksi kurma skala besar, perkebunan kurma memerlukan metode kultur jaringan dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit sehingga kualitas bibit yang dihasilkan akan lebih terjamin nantinya akan menghasilkan buah yang baik dan tahan terhadap penyakit Selain itu, metode kultur jaringan dapat menyediakan bibit secara cepat dalam jumlah besar Dalam proses awal, petani akan membuat perencanaan tata letak dan seberapa luas area perkebunan ini Biasanya, para petani akan membuat empung di tengah-tengah perkebunan kurma Hal ini untuk memastikan ketersediaan air yang cukup selama masa perkembangan kurma ini Sistem irigasi merupakan metode yang digunakan untuk kebun yang sudah modern dengan cara membentangkan bibak-bibak sepanjang lahan sehingga penyiraman dapat dilakukan secara otomatis sesuai usia perkembangan tanaman kurma ini Seorang pekerja awalnya akan membuat rubang pada tanah yang nantinya akan ditanami bibit kurma Selanjutnya menutup dengan tanah yang diakhiri dengan kompos Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan nutrisi pada awal pertumbuhan pohon kurma yang akan tercukupi Pohon-pohon kurma ini memerlukan perawatan ekstra sampai berumur 40 bulan atau sekitar 4 tahun setelah ditanam yang akhirnya mulai berbunga dan siap menghasilkan buah Umumnya, perkebunan kurma mulai menghasilkan bunga pada bulan Maret Pada bulan ini, petani bersiap untuk mengawinkan bunga jantan dengan bunga petina Bunga jantan yang siap dikawinkan ditandai dengan munculnya serbuk sari dari tandan bunga jantan Dan apabila serbuk sari ini sudah muncul sempurna, akar menarik lebah untuk menekatinya Dalam proses penyerbukan, seorang pekerja memerlukan 4 nelai serbuk sari untuk setiap tanggai bunga petina Sehingga dalam satu tandan benang sari dari pohon jantan dapat digunakan untuk mengawini banyak Pohon petina, pekerja akan meletakkan benang sari di tengah-tengah putik yang selanjutnya akan diikat untuk beberapa hari Setelah buah terbentuk, lalu pekerja akan melakukan sortir buah sehingga akan menyisakan buah kurma yang terbaik nantinya Sementara itu, petani juga membungkus buah kurma ini dengan kain gelambu atau kain berjaring pada bagian bawah Untuk menghindari kerusakan karena hujan atau gigitan serangga yang akan membuat buah kurma jatuh sebelum mencapai kematangan yang sempurna Pada proses pembesaran buah kurma, kebutuhan sinar matahari dan air menjadi faktor yang sangat penting untuk menghasilkan buah kurma yang sehat dan besar Dalam tahapan pembesaran buah kurma, ketika buah masih kecil dan berwarna hijau muncul pada bulan Juni sampai Juli Kemudian akan berubah warna semakin kuning, pada bulan September mereka mulai melunak dan kemudian disebut dengan Weber Akhirnya, sekitar Oktober atau November, kurma siap dipetik atau dibanen Para petani tradisional akan menunggu kematangan buah yang sempurna untuk satu tandan Dalam proses pemanenan, para pekerja akan memanjat dan memetik dengan memotong pada pangkal tandan kurma Sedangkan pada pertanian lebih modern, proses pemanenannya akan dibantu alat semacam ini Untuk mempermudah proses pemetikan dan pemilihan setiap kurma yang matang Sehingga pada proses pemanenan modern, pemetikannya akan dilakukan secara bertahap Sesuai dengan kualitas standar yang ditentukan oleh petani dan bangsa pasar Selanjutnya, kurma-kurma ini akan dimasukkan ke konvair perjalan Dan disortir berdasarkan kelembutan dan kekeringan buah kurma Lalu, kurma yang sudah dipilih akan di-packing Berbeda untuk buah kurma grade tertinggi akan melalui proses yang berbeda Dimana sebelum disortir oleh mesin, kurma ini akan dibersihkan di dalam konvair perjalan dengan rambut kuda Setelah dibersihkan dan disemprot, kurma ini akhirnya melewati skener otomatis Yang akan memantau dengan infrared untuk melihat kondisi dan bentuk kurma Pada area skener ini, kurma akan dibutar sehingga tidak ada sisi yang tidak terpantau Bagian ini dapat menangani 1 kg kurma hanya dengan 1 detik Informasi kurma yang didapat akan dikirim ke komputer pusat dan digumpulkan serta dieksekusi Setelah memenuhi standar kualitas produksi, kurma-kurma ini akan dikemas dan didistribusikan ke seluruh dunia